Pemirsa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menaikkan tarif retribusi parkir sebesar 100% dari yang 11.000 rupiah untuk roda 2 dan 2.000 rupiah untuk roda 4 naik menjadi 100% 2.000 rupiah untuk roda 2 dan 4.000 rupiah untuk roda 4 Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur justru menaikkan tarif retribusi parkir sebesar 100% sebelum kenaikan tarif retribusi parkir sebesar 1.000 rupiah untuk roda 2 dan 2.000 rupiah untuk roda 4 kini setelah dinaikkan 100% menjadi 2.000 rupiah untuk roda 2 dan 4.000 rupiah untuk roda 4 Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur Purnama Hadi mengatakan dinaikkannya tarif parkir tersebut atas dasar perda nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan parkir yang sudah ditindaklanjuti dan peraturan bupatin 10 tahun lalu yang menyatakan nilai atau tarif parkir harus disesuaikan setiap 3 tahun sekali Dijelaskan Purnama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam 10 tahun ini sama sekali belum pernah melakukan penyelenggaraan tarif retribusi parkir Seharusnya di tahun 2021 ini mestinya penyelenggaraan tarif tersebut sudah 3 kali dilakukan Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menaikkan tarif parkir langsung sebesar 100% dengan dasar peraturan bupati nomor 11 tahun 2021 dan nomor 15 tahun 2021 yaitu tentang penyelenggaraan tarif retribusi parkir Dinaikkan 1 kali di dalam 3 tahun Adanya perda tahun 2010 yang saya sebutkan tadi itu Sudah 10 tahun kita belum melakukan penyelesaian terhadap tarif dari para retribusi itu Mestinya sekarang sudah tahun 2021 mestinya sudah 3 kali dilakukan penyelesaian mestinya Tapi sama sekali kita belum pernah lakukan Sehingga kemarin kita berdasarkan pertimbangan itu kita lakukan penyelesaian tarif untuk sepeda motor itu dari 1.000 menjadi 2.000 Kemudian untuk mobil roda 4 dari 2.000 menjadi 4.000 Kalau yang roda 6 itu di atas 4.000 dan 5.000 Lebih lanjut Purnama Hadi mengatakan menurutnya kenaikan tarif parkir sebesar 100% tersebut tidak memberatkan masyarakat dan alasan nilai uang 10 tahun lalu jika dibandingkan saat ini sudah berbeda Ruhaili Lombok TV Lombok Timur